Assalamualaikum, selamat datang di channel Magelang Flasher Pada video ini kita akan coba untuk belajar bagaimana cara menghilangkan atau menghapus virus Explorer X dan juga SVC Host X Kebetulan di sini Windows yang aku gunakan tidak menggunakan antivirus Karena memang sejak dulu aku tidak pernah menggunakan antivirus Perhatikan pada tax manager terlihat ada Explorer X, ini adalah virus Biasanya teman-teman yang hobi mengunduh aplikasi gratis dari internet sering terjangkit virus ini seperti saya ya Hobinya senang banget mengunduh aplikasi gratis dari internet Sehingga sering banget mendapati virus Explorer X dan juga SVC Host X Untuk mengatasi virus tersebut kita akan gunakan Hitman Pro Teman-teman bisa mendownload linknya sudah aku taruh di bawah video ini pada kolom deskripsi Jadi langsung saja kita ekstrak filenya kemudian kita buka folder hasil ekstraknya dan kita jalankan Hitman Pro X-nya Untuk menjalankan Hitman Pro tinggal kita double klik saja Kemudian setelah muncul tampilannya seperti ini bisa langsung kita klik next Kemudian kita tunggu sebentar sampai proses scan-nya selesai Sekaligus untuk auto install ya Jadi disini bisa kita pilih yes saja untuk rekomendasinya Jangan kita pilih no tapi kita pilih yes saja agar Hitman Pro ini langsung otomatis install di Windows yang kita gunakan Kemudian pilih next Kemudian kita tunggu sampai proses scan-nya selesai Perhatikan sudah muncul shortcut di desktop PC kita ada Hitman Pro Nanti bisa kita gunakan ulang tidak perlu kita jalankan dari file action-nya Langsung saja kita jalankan shortcut pada desktop PC kita Dan perhatikan pada Hitman Pro-nya sudah terdeteksi beberapa malware dan trojan Bukan berarti semua file yang terjangkit malware ataupun trojan harus kita hapus Seperti file idman-exe disini terdeteksi sebagai malware Namun karena file tersebut adalah file untuk patch internet download manager Maka tidak aku hapus Yang aku hapus disini hanya fokus ke explorer-exe Kemudian svc-host-exe Kemudian di bagian bawahnya ada yang terdeteksi trojan Kemudian di bagian bawahnya lagi ada dua file dengan keterangan suspicious Ini tidak perlu kita hapus Kemudian di bawahnya lagi ada yang terdeteksi trojan Jadi untuk file yang terdeteksi malware idman.exe masih berguna Masih aku gunakan Maka tidak aku hapus atau aku kuarantin Bisa aku abaikan saja Oke untuk explorer-exe Kemudian svc-host-exe ini jelas kita hapus Kemudian beberapa file di bagian bawahnya bisa kita abaikan Dan yang terdeteksi trojan lainnya bisa ikut kita hapus Untuk idman.exe karena aku masih menggunakan internet download manager Maka bisa aku abaikan saja Setelah kita kecualikan file yang masih kita butuhkan Seperti idman.exe Bisa lanjut ke file berikutnya Untuk yang terdeteksi malware dan trojan Bisa kita delete atau kita kuarantin Setelah settingannya betul dan tepat seperti ini Langsung bisa kita pilih next saja Untuk selanjutnya proses scanning Untuk menghilangkan virus atau malware atau trojan Yang menjangkit file-file tersebut Ini dia settingannya seperti ini Untuk Windows yang aku butuhkan Langsung kita pilih next saja Dan kita tunggu Sampai proses penghapusan software yang terjangkit selesai Kemudian kalau sudah selesai Bisa langsung kita pilih next saja Perhatikan file-file yang sudah kita pilih untuk hapus tadi Sudah terhapus Langkah selanjutnya adalah Merestart komputer ini dengan pilih next Kemudian kita pilih reboot Maka komputer akan otomatis terestart Kemudian akan menyala lagi Ada tampilan layar hitam Dengan tulisan putih Hitman Pro seperti ini normal Kita tunggu saja Sampai loading di tulisan ini selesai Nanti komputer akan melanjutkan proses bootingnya Untuk masuk kembali ke Windows yang kita gunakan Biasanya ketika Explorer EXE Ataupun SVC Host EXE Terjangkit malware atau trojan Pada saat kita menyalakan komputer Kemudian masuk ke tampilan desktop seperti ini Akan muncul keterangan error Dari Explorer EXE Ataupun SVC Host EXE Setelah kita scan menggunakan Hitman Pro Sekarang sudah tidak muncul keterangan error lagi Dan pada tax managernya Sudah tidak ada APPS atau aplikasi yang berjalan Dengan keterangan Explorer EXE Ataupun SVC Host EXE Untuk memastikan lagi Windows yang kita gunakan ini sudah aman Kita akan coba scan ulang Menggunakan Hitman Pro Jadi langsung saja kita jalankan Hitman Pro shortcut di desktop PC kita Kemudian kita scan ulang Dan kita tunggu sampai proses scannya selesai Ini sudah tidak muncul lagi Explorer EXE Ataupun SVC Host EXE Ataupun file-file Yang terjangkit malware ataupun trojan Hanya 3 file saja Yang kita abaikan saja Untuk ketiga file yang terdeteksi ini Karena tidak terbaca Sebagai terjangkit malware ataupun trojan Jadi teman-teman jangan takut dengan virus ya Sampai saat ini pun aku tidak pernah menggunakan antivirus Di luar bawaan Windows Jadi antivirus yang aku gunakan Hanya bawaan instalan Windows saja Oke terima kasih sudah menyimak video ini Mudah-mudahan bermanfaat Sampai jumpa di video selanjutnya Wassalamualaikum dan tentu saja Mantap jiwa Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya